Halo assalamualaikum terima kasih udah klik video ini balik lagi di channel anak hijau mai kebun minimal hasil maksimal impian aku by the way sehat kan happy watching sepertinya punah deh kecipirnya ada siang berbunga atau deh nggak satu baca tanamannya yang hidup nih biarin deh guys ini udah mulai gede-gede kemudian aku nyebar biji tapi enggak sempurut garing sempurut deh kayaknya emang dekat deluars apa ya biji ini kayaknya benih-benih mandiri dari tanaman bayam-bayam yang tumbuh sendiri juga bukan dari bayam yang benih-benih awalnya atau benih awalnya yang memang salah cacat atau gimana nggak paham akhirnya dibersihin ke depannya semua orangnya oke si kucing-kucing mana ya wah juga ada satu disini sembunyi satu lagi nggak kelihatan tapi tinggal satu ada fun fact nih guys aku pikir ya setelah pindah kebun ke belakang bakalan lebih aman nyaman gitu bikin konten kenyataannya sangking kan merasa terlalu aman dan nyaman nggak sadar udah kelar aja nih menda-mendahin tanaman hias tanpa di videoin saking nyamannya sampai nggak sadar karena kan kalau bisa di depan tuh aku betul-betul prepare ya pakai baju dulu yang bagus buat handphone oke bikin konten rekam video kalau di belakang kan ya kapan lihat lewat langsung aja gitu tanpa mikir-mikir dan keseringan lupa dong kayak ngasih pupuk dan lain-lain jadi aku lagi proses evakuasi tanaman-tanaman hias nah sebagian bakal aku pindahin ke depan dan bakalan ada yang aku coba tanam indoor juga sih kita lihat aja ke depannya bakal gimana ini kayak mau dibongkar deh respetnya berkecil aja karena mataharinya juga enggak full kesitu kan kalau menanam sayur atau yang lain-lain dan mau dipagarin juga sih kayaknya biar nggak bisa diakses kucing we'll see what happened next oh ya kemarin tuh aku iseng nah kacang panjangin disini tuh aku matiin kan udah kering terus benihnya kecil-kecil terus aku sebar eh bener numbuh dong padahal benihnya kecil-kecil segini nih segin dong numbuh insyaallah ya udah deh biar aja ini sisa-sisa tomatnya biar aja tadi kemarin tumbuhnya udah tinggi tapi aku tanam ini batangnya biar jadi rendah kita lihat aja deh maunya gimana nih tetap tumbuh udah walaupun kecil-kecil ya guys beberapa tanaman masuk indoor halo bisnis dia berasa di kebun dia yang aku lihat di YouTube beberapa ini tanaman yang bisa di indoor dengan cahaya matahari minim ini pas dibawah eh sing transparan jadi kalau panas yang bakal tetap masuk mataharinya nah yang dibawah juga ada sih cuman nggak tahu ini bakal stay disini ini apa sementara doang diamankan dari kucing-kucing nanti kayak mau dibawa ke depan biar aman ini aja sih yang kalah nesteri dalam kayaknya tengok dulu langsung dia disini berasa bobok di kebun nih nih jadi rusak ya ini guys penampakannya kalau siang hari itu mataharinya masuk panin tipis-tipis guys mau panen ini bayam brazilnya udah lama juga nggak panen bayam brazil kita ambilin daun-daunnya aja biar dia tetap tumbuh sumber di belakang ada tapi enggak ini enggak bagus tumbuhnya kayaknya keramean potnya kecil lancepinya kebanyakan jadi dia cungkering cungkering ini juga ada masa dulu di sini sama ini bayam merahnya sayang nggak dipangin-pangin kita petiin daun-daunnya aja bismillahirrahmanirrahim biar benihnya saja kalau tak sini biar benih itu jatuh ke sana biar tumbuh karena bayam benih bayam aku udah aku habisin ini bayam yang beli dulu kadal warsa juga deh kayaknya dan dia bisa nanti dia nggak ada dapurnya lagi eh kaget bisnis oke lanjut tomatnya kita panen aja deh walaupun belum terlalu merah bismillahirrahmanirrahim gini doang itu biar dulu deh merah tuh ada tinggi lagi kasian juga lanjut panen cabai di belakang ini penampakan kebun sementara guys nanti aja aku spill kalau udah kelar karena aku masih coba-percoba-percobaan mana tempat yang paling pas aku mau panen aja dulu panen cabai lihat nih cabai merahnya wih berantem serempak merah semua bismillahirrahmanirrahim ini pohon yang kemarin mau patah itu Alhamdulillah survive bismillahirrahim aku berharap sih Anabu lama-lama bosen ya jadi nggak gangguin tanaman lagi jadi kayak ekspansi kebun gitu kebun depan bisa ditanemin belakang juga bisa ditanemin gitu kan seru ya sebenernya mereka juga seneng sih ada ijo-ijo gitu di tempatnya menurut aku sih karena mereka sering neduh halo sering neduh di bawah pohon-pohonnya nih hmm lanjut caplanya sayurnya tadi langsung di eksekusi jadi nggak bisa di review mau bikin semak tanaman gitu kayak dulu kebun dulu aku awal-awal pas masa-masa jayanya yang agak kuning nggak usah dulu ini dulu kalau lihat cabai ini kangen kebun jendur nih tapi katanya lagi ada kesibukan jadi nggak update video mudah-mudahan segera comeback mengobati kebun melihat eh mengobati rindu lihat kebun penuh cabainya masih gini dulu deh kayaknya nggak ada lagi alhamdulillah pindah-pindah lagi posisinya masih galau juga karena aku niat mau nanam sayur kan disini jadi harus pastiin dulu kalau misalnya dibikin begini sorry kalau bisa dibikin begini mereka akan manjat atau nggak atau gimana kita jadi harus benar-benar disesuaikan dimaksimalkan satu kota ini dulu gitu niatnya itu pai jepang juga ada pindah ke belakang itu ditanam langsung ke tanah disamain sama cipukak-cipukaknya masih berantakan terus cari sesuainya gimana kebetulan semalam aku nonton videonya mbak Rere Pandau kebetulan di saat aku bersedih tanaman lidah buayaku dihancurin sama kucing-kucing depan jadi sebagian ada yang aku udahin emang karena udah nggak tertolong ada juga yang aku pruningin gitu yang masih bisa bertahan aku pruningin daun yang jelek-jeleknya di video itu dia bikin lidah buaya pakai cucian alberas dan emm apa ini yang kuning-kunyit jadi ini udah langsung aku buat tadi ini udah aku diemin sekarang mau aku aplikasiin ke tanaman-tanaman aku di belakang yang yang berharap bakalan tumbuh lebih subur lah ya jadi ini aku gunain sebagai POC jadi katanya 3 bahan ini di videonya dia itu bisa jadi pesticida bisa jadi POC bisa juga jadi ZPT atau ZPT ya sebutan ya itulah pokoknya perangasan tumbuh jadi kalau kalian penasaran detail yang gimana kalian bisa nonton videonya dia Mbak Rere Pandawi ini sekarang aku mau aplikasiin ini ke anak-anak hijau aku oke sampai disini dulu video kali ini terima kasih udah nonton sampai akhir jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe, like, and comment terima kasih banyak jadi apalagi yang kalian tunggu ayolah nanam see you next video bye